Hai halal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'an abihi wa bi'ulumihi fiddaro ini amin al-hadithul awal hadis pertama an amiril mu'minina Abi Hafsin dari amirul mu'minin dari Sayyidina Umar beliau ini dipanggil dengan amirul mu'minin jadi pertama kali orang yang panggilannya amirul mu'minin itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab kenapa demikian itu ada di dalam kitab al-jawahir al-lu'iyah ya Fisarhil arba'in al-hawawiyah karena waktu itu qalalin nasi fi ba'di khutobihi Sayyidina Umar itu telah berkata dalam sebagian khutbah beliau ayyuhannas antumul mu'minun wahai manusia kalian itu adalah orang-orang yang beriman Hai wa ana amirukum sementara aku itu adalah pemimpin kalian dari ungkapan ini kemudian kaum muslimin memanggilnya amir amirul mu'minin artinya pemimpin orang yang beriman sebelumnya sebutannya bukan amirul mu'minin Sayyidina Abu Bakar asfiddiq itu kan sebutannya Khalifatu Rasulillah penggantinya Rasulullah setelah itu Umar ini menggantikan siapa menggantikan Abu Bakar jadi sebutannya Khalifatu Khalifati Rasulillah pengganti dari penggantinya Rasul kepanjangan kalau Abu Bakar cukup penggantinya Rasul kalau Umar pengganti dari penggantinya Rasul kepanjangan akhirnya disebut dengan sudah lah sebutannya Amirul mu'minin jadi maknanya sama Hai dan beliau ini kuniahnya tersebutannya adalah Abu Hafs Hafs itu artinya singa ya al-asad tapi maknanya makna diambil yang bagusnya yakni pemberani seperti singa jadi Abu Hafs Hai bukan raja singa bukan kalau itu penyakit ini bapaknya singa Abu Hafs Hai dan beliau ketika jadi penguasa jadi pemimpin kepala negara itu wilayahnya luas ya Hai pada masa Umar itu seluruh jazirah Arab yang sekarang jadi sembilan negara itu ada di dalam kekuasaan Umar ditambah sampai Palestine jadi Umar sendiri yang sampai ke Palestine sana menerima kunci gerbang Palestina jadi orang-orang Kristen jadi mereka sukarela tunduk di bawah kekuasaan Sayyidina Umar yang wayang ini dikuasai orang-orang Israel itu tinggal sedikit sekali orang-orang Palestine kau muslimin di sana kemarin Ramadan itu mau sholat gini ngalih tanah di komplek Masjid il-Aqsa itu dulu dikuasai oleh Sayyidina Umar sampai Mesir Hai jadi luas badan Umar dari Sayyidina Umar apa yang beliau sampaikan dalam hadis ini ya beliau katakan sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul aku mendengar Hai jadi beliau ini langsung mendengar dari Rasul Hai kalau dalam hadis itu kan ada itu nanti haddasana 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 itu artinya orang yang perawi sebelumnya berbicara kepadaku Hai kalau sami itu itu belum tentu berbicara kepada beliau tapi beliau mendengar Hai ada cuma an-an Rasulillah dari nah kalau dari ini belum tentu langsung berbicara mendengar enggak enggak tentu mendengar secara langsung Sayyidina Umar langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata innamal a'malu bin niyat sesungguhnya amal itu tergantung dengan niyat dan setungguhnya setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang diniatkannya Hai famangkanat hijratuhu ilallahi warasulih maka barang siapa yang hijrah itu niatnya untuk Allah dan Rasulnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya itu adalah memang untuk Allah dan Rasulnya kepada Allah dan Rasulnya Wamangkanat hijratuhu li dunya yusibuha Kemudian siapa yang hijrah itu untuk mendapatkan dunia Awi meruatin yang tiuhuha atau ingin mendapatkan babinian ya ingin dia nikahi Fahijratuhu ila maha jaru ilaih Maka hijrah dia ya sesuai dengan maksud yang dia hijrah itu Ini hadis wahai riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim Bapak ibu ibu sekalian rahimahumullah kita kupas satu-satu mungkin dari redaksi hadis ini Pertama itu adalah terkait dengan amal dengan niat ya Rasul katakan innama Innama itu dalam bahasa Arak semua ulama sepakat maknanya itu adalah li takwiatil hukum Untuk menguatkan hukum menegaskan Jadi kalau diartikan sesungguhnya innama itu Sesungguhnya Kenapa ini dikatakan tadi Nama ini supaya orang itu perhatian betul Namanya Nabi itu berbicara walaupun gak usah pakai sesungguhnya Itu sudah betul juga kan Nabi kata sebab berdusta Jadi kata usah bicara sungguh ini begini gak perlu Gak perlu begitu untuk mengatakan betul Tetapi kalau Nabi sampai mengatakan sesungguhnya Bagai innama atau inna Itu artinya yang disampaikan ini sangat Sangat penting harus kita perhatikan betul Perhatikan betul Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara Kalau itu perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Terus yang kedua innama ini maknanya juga membatasi Membatasi atau Li'ifadatil hasr Faedahnya membatasi Artinya kalau kata kayak gitu Kalau gak begitu gak dapat Amal itu gak dapat pahalanya kalau gak diniatin Seperti innama sodakotu lil fuqara iwal masakin Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk Orang fakir orang miskin Dan delapan asnaf lainnya Itu pakai innama Kata innama itu untuk membatasi artinya Di luar delapan golongan itu gak dapat zakat Nah kalau yang makna kedua Untuk pembatasan ini Para ulama beda pendapat Tapi untuk memperkuat tadi Semua ulama sama Ini maknanya memperkuat Ungkapan atau ucapan setelahnya Terus apa yang ditegaskan oleh Rasulullah Al-a'malu bin niyat amal itu Bergantung dengan niatnya Nah ini para ulama Mayoritas itu mengatakan Al-a'malu suhihatun au mu'tabaratun wa makbulatun bin niyat Amal itu menjadi sah Menjadi dianggap ada Menjadi makbul diterima itu dengan niat Jadi kalau gak ada niat gak ada sah Terus kayak apa kita mandi dan sebagainya itu Nah kalau difahami begitu Innama uridha biha al-a'malu syariyah Yang dimaksud amal disini adalah amal syarih Al-muftaqiratu ilaniyah Yang memang perlu niat Tapi butuh Sholat Mandi Mandi cundub atau mandi Apa mandi sunnah Itu perlu niat Amun kadha diniati kadha sah Jadi mandi biasa aja Mungkin bersih benar nih Ada sah Mimpi basah misalnya atau Kalau suami istri Imbah malam pertama misalnya Mandi Biar habis banyak sederum Kadha diniati Walaupun bersih benar sudah Kadha sah itu tetap punya hadas Besar Banyak orang-orang non muslim ini berhadas besar Ada yang bangga belajar ilmu agama ke sana Ke Amerika, ke Kanada, ke Belanda Belajar agama kepada orang non muslim Budu aja enggak Mandi cundub juga enggak Walaupun bersih kalau enggak diniati Maka tidak Tidak terhitung sah Termasuk sholat Jadi amal-amal syar'i itu sah Bergantung dengan niat itu Wa amma ma la yaftaqiru ilan niyah Ada pun amal-amal yang tidak Memperlukan kepada niat Seperti kebiasaan Minal akli wa syurbi Seperti makan dan minum Wal lubesi Dan berpakaian Wa gairiha dan sebagainya Atau semisal mengembalikan amanat Mengembalikan pinjaman Maka Amal-amal itu tidak perlu niat Termasuk nikah Nikahnya karena harus berniat Yang jadi sah atau enggaknya ini Yang diucapkan itu Begayaan Sah ini nikahnya Kunikahkan kau dengan anakku yang bernama Fatimah Dengan mahar 100 ribu rupiah itu naik Langsung dijawab Saya terima nikahnya Dengan mahar yang disebutkan Maka sah itu Walaupun ngasih contoh Ngasih contoh ke mahasiswa misalnya Langsung di sahabat mahasiswa begitu Ada saksi maka sah nikahnya itu Nikah nggak perlu niat Walaupun niat itu akan memperbagusnya Untuk perkara-perkara yang nggak perlu niat ini Di dalam kitab Sahara al-arba'in anawawiyyah Syihatiyah bin Muhammad Salim Dikatakan Anniyatu tadukhulu fi jami'il a'mal Niat itu masuk ke seluruh amal Fahiyya imma antuswahiha Ma yufsidu biduniha Yang pertama Bisa jadi Niat itu fungsinya untuk membuat perbuatan itu sah Ini untuk perbuatan yang tidak sah Kalau tanpa niat Maka fungsi niat itu adalah Untuk membuatnya sah Wa imma antukam ila wa tuhasina Ma yasihu biduniha Ada kalanya Yang kedua ini adalah Untuk menyempurnakan Dan membaguskan Suatu amal Yang tanpa niat pun itu sah Jadi hadis ini Niat itu Bisa untuk amal Yang kalau tidak diniati itu tidak sah Maka niat masuk ke situ Untuk apa? Ya untuk membuat sah Yang kedua ada amal Yang tidak perlu niat Itu sudah sah Tapi niat perlu masuk ke situ juga Untuk apa? Untuk menyempurnakan dan membagusi Jadi kadahusah lagi bicara ini sah Tidak Sah saja tanpa niat Tetapi Dengan diniati yang baik Itu akan membaguskan amal tersebut Seperti tadi misalnya Nikah itu tanpa niat sah saja Tapi dengan niat lebih sempurna Lebih bagus Makanya jangan dihuali Kalau ada penghulu Kemudian ngakakannya Kita niatkan Nikah ini untuk Menjalankan sunnah rasul Menjaga kehormatan diri Diniatkan seperti itu Itu lebih Bagus Walaupun tanpa gitu Tetap sah Termasuk cerai Cerai itu tidak usah niat-niatan Pegayaan Jadi jatuh talak itu Kalau Ucapannya itu memang Sudah ku ceraikan engkau Sudah ku ceraikan engkau Sudah Pegayaan Jatuh talak satu Menurut Para ulama Walaupun itu Sekarang diprotes oleh orang-orang Barat Jadi hadis ini In amal amalu bin niat ini Semua amal Ada yang niat itu membuatnya sah Tanpa niat tidak sah Yang kedua Ada amal yang tanpa niat pun sah Niat fungsinya untuk membagusi Ini yang pertama Redaksinya begitu Kemudian yang kedua Wa innama likullimri'im manawa Dan sesungguhnya Setiap orang itu mendapatkan Apa yang diniatinya Jadi kita niatnya apa Dapatnya itu Datang ke majelis ini Niatnya apa Allah kasih sesuai Niat kita itu Makanya kita niati Bagus-bagus Ini pemajelis bukan sekedar Mengisi waktu ruang Pemajelis misalnya Bukan sekedar Kadang nyaman Dengan Pak Haji Supian misalnya Diumumkan Pak Haji Kadang datang Kadang nyaman Kadang kayak gitu Ini niatkan Apa yang kita niatkan Bisa kita banyakin niat tadi Insya Allah dapat Apa yang kita niatkan